Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif atau tugas dari Allah SWT yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh empat dimensi. Dimensi tempat yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan dimensi pedoman hidup yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Allah SWT telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi ini tidak tersesat. Allah SWT telah mengutus Rasulnya menurunkan wahyu Al-Quran dan Hadis sebagai penjelas agar manusia dapat mengaplikasikannya pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang melelahkan penuh liku-liku dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia. Surga atau neraka Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan atau rihlah tersebut. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah SWT. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan hujah yang sangat kuat bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam AS. Kemudian selanjutnya berasal dari percampuran antara sperma laki-laki dengan sel telur wanita. Maka lahirlah manusia. Rasulullah SAW semakin mengokohkan tentang kisah Rihlatul Insan disebutkan dalam beberapa hadisnya. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang safir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang bertaduh di bawah pohon. Kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat Ad-Dirmizi. Yang selanjutnya adalah alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah SWT. Setelah sebelumnya, Allah SWT telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah SWT menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, yakni menjadi pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah SWT mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, Yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Al-A'roh 172 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Janawrion berahmati Allah SWT. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah SWT dan agama yang hulus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30 Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi, hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Janawrion berahmati Allah SWT. Yang selanjutnya adalah alam rahim. Rilah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa notfah, 40 hari berupa alaqoh, yakni gumpalan darah, dan 40 hari berupa modgoh, yakni gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhannasu in kumtum fi raybin minal ba'asi fa inna khalaqunakum min turab, summa min nutfatin, summa min anekotin, summa min matgotin mukhalaqatin waghairimukhalaqatin linubayyina lakum. Wanuqirru fil arhami ma nashau ila ajarin musamma, summa nukhrijukum tiflan, summa litabalugu asyur. Wa minkum man yutawafaa, wa minkum man yuradu ila arzalil amur, likayla ya'lama min ba'di almin shay'a. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari seta Tasmani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya, yakni pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan diatasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tertumbuhan yang indah. Al-Haj ayat 5 Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari mutfah, kemudian alakoh selama hari yang sama, kemudian mutgoh selama hari yang sama. Kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 kalimat. Ketetapan rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh manusia di dunia apapun kondisi sosialnya diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma laki-laki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam jenal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya adalah alam dunia. Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masih anak-anak, sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklid atau tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklidnya di dunia, manusia dibatasi oleh empat dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Allah subhanahu wa ta'ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi ini tidak tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya menurunkan wahyu Al-Quran dan Hadis sebagai penjelas agar manusia dapat mengaplikasikannya pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan. Maka, orang bijak adalah orang yang senantiasa mengukur keterbatasan-keterbatasan dirinya untuk sebuah produktivitas yang tinggi dan hasil yang membahagiakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa detik-detik hidupnya adalah karya dan amal solih. Kehidupannya di dunia sangat terbatas sehingga tidak menyianyiakannya untuk hal-hal yang sepele, remeh, apalagi perbuatan yang dibenci atau makruh dan haram. Dunia dengan segala kesenangan yang merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai, dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah SWT atau menyimpang dari ajarannya? Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk pemuas kesenangan sesaat. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana hidup di dunia. Ibn Mas'ud RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar ketika bangun ada bekasnya. Maka kami bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan untuk mukasur? Rasulullah SAW bersabda, Untuk apa kesenangan dunia itu? Hidup saya di dunia ini seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Hirbezi Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT, perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati. Apakah itu pahlawan, ataukah serebriti, orang beriman atau kafir, pemimpin atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tidak akan berguna, kecuali amal solehnya, berupa sedekah yang selalu mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh. Kematian adalah penghancur kelezatan dan gemerlapnya kehidupan dunia. Kematian bukanlah akhir kesudahan manusia, bukan pula tempat istirahat yang panjang. Tetapi, kematian adalah akhir dari kehidupannya di dunia dengan segala yang telah dipersembahkannya dari amal perbuatan untuk kemudian melakukan rihlah atau perjalanan hidup berikutnya. Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang, batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek. Sementara, melelahkan dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekauh, menyenangkan, dan membahagiakan. Di surga penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, berupaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia seribu tahun lagi. Tetapi, sikap itu adalah sia-sia, utofia belaka. Karena, kematian pasti datang menjemputnya, suka atau tidak suka. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang berahmat Allah SWT yang selanjutnya adalah Alam Barzakh. Fase berikutnya, manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzakh. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemani dia adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzakh. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Berra bin Azib menceritakan hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mu'min yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat. Catatlah kitab hambaku ke dalam illiyin dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya dan datanglah dua malaikat yang bertanya siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu? Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik? Maka kemudian diberi alas dari surga mendapat kenikmatan dikubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga di lapangkan kuburnya dan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik pakaian yang baik dan aroma yang baik. Laki-laki itu adalah amal perbuatannya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya adalah alam akhirat yakni hari akhir. Dan rihlah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan kejadian hari kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah maksyar yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihis salam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki lanjang dan belum dikhitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya sekitar satu mil sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang sangat berat ini manusia berbondong-bondong mendatangi para Nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah SAW sujud dihadapan Allah SWT di bawah arus dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah SWT berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan, mintalah syafaat, pasti diberikan. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, Ya Rab, Ya Tuhanku, ummatku. Dan dibukakanlah pertolongan tersebut dan selesailah mahsyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab. Yakni perhitungan amal dan nizan adalah timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah kaya karena dilakukan dengan sangat teliti dan rinci. Sebagian lain mendapatkan hisab yang sangat mudah dan hanya sekedar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang beriman bebas dari hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab terkait dengan masalah prinsip dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam yakni manusia pada hari kiamat sehingga ditanya lima hal di sisi Allah SWT. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan? Tentang masa mudanya untuk apa digunakan? Tentang hartanya dari mana mencarinya dan kemana menginfakannya? Dan apa yang diamalkan dari ilmunya? Hadis Riwayat Tirmizi Di masa ini juga dilakukan proses kisos orang yang dizolimi mau kisos orang yang menzolimi. Kejadian selanjutnya manusia harus melalui syurat yakni sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerihkan karena di bawahnya neraka jahannam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai yang akhir. Syurat ini lebih tipis dari rambut lebih tajam dari pedang dan terdapat banyak palajengking. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kecepatan kilat ada yang lewat seperti kecepatan angin ada yang lewat seperti kecepatan burung tetapi banyak juga yang berjalan merangkak bahkan mayoritas manusia tidak jatuh kenteraka jahannam. Bagi orang-orang yang beriman akan minum telaga Rasulullah yang disebut dengan Al-Kawthar. Rasulullah bersabda telagaku seluas perjalanan sebulan airnya lebih putih dari susu aromanya lebih wangi dari misik dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah haus selamanya. mutafakun alaih. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya adalah surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rehlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat ini sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu kepada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya sambutan. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka alami. Orang-orang kafir baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik jika meninggal dunia dan tidak berotobat maka tempatnya adalah neraka. Neraka yang penuh dengan siksaan. Percikan apinya jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah dan makanannya zakum yakni buah berduri. Manusia di sana tidak hidup karena penderitaan yang sangat luar biasa dan juga tidak akan mati karena jika mati akan hilang penderitaannya. Di neraka manusia itu kekal abadi. Orang-orang beriman akan mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Dalam surga mereka duduk-duduk bersandar di atas di panu tidak merasakan panas teriknya matahari dan dingin yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. Mereka juga mendapatkan bejana-bejana dari perak dan biala-biala minuman yang sangat pening. Mereka akan minum minuman surga yang rasanya sangat nikmat seperti minuman jahe yang didatangkan dari mata air surga bernama Salsabila. Di surga juga ada banyak sungai yang berisi beraneka macam minuman. Sungai mata air yang jernih, sungai susu, sungai khamar, dan sungai mani. Penghuni surga akan dilayani oleh anak-anak muda yang jika dilihat sangat indah bagaikan mutiara yang bertaburan. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Orang yang beriman di surga memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal. Juga memakai gelang terbuat dari perak dan emas. Allah SWT memberikan minuman kepada mereka minuman yang bersih. Dan yang tidak kalah nikmatnya yaitu istri-istri dan bida dari surga. Mereka berwarna putih bersih-berseri bermata bulat pandangannya pendek selalu gadis sebaya belum pernah disentuh manusia dan jin. Buah dadanya montok dan segar tidak mengalami haid nifas dan buang kotoran. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat sang pencipta Allah SWT yang maha indah sempurna dan perkasa. Sebagaimana manusia dapat melihat bulan secara serentak begitu juga manusia akan memandang Allah SWT secara serentak. Indah, mempesona, ta'zim dan suci. Allahu Akbar. Allah SWT akan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya dan surga adalah kuncak dari rahmatnya. Allah SWT akan memasukkan hambanya ke dalam rahmat yakni surga berdasarkan rahmatnya juga. Disebutkan dalam hadis suhih sesungguhnya Allah SWT memiliki seratus rahmat diturunkan ke dunia satu rahmat untuk jin, manusia, dan binatang. Dengan itu mereka saling simpati dan kasih sayang. Dengan satu rahmat itu pula binatang buas menyayangi anaknya dan Allah SWT menyimpan 99 rahmat bagi hambanya di hari kiamat muttapakun alaih. Saudara-saudaraku sahabat penyian Islam channel yang dirahmati Allah SWT maka sejatinya ni'mat surga itu jauh daripada apa yang dibayangkan manusia. Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman Aku telah siapkan bagi hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum didengar telinga, dan belum terlintas pada hati manusia muttapakun alaih. Apakah akan kita hanya berpuas diri dengan mengejar satu rahmat Allah yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk dunia sementara kita melalaikan 99 rahmat yang tersisa? Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT inilah yang dapat disampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah jinayah kepada kita semuanya di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini dan semoga kita semuanya di akhir kehidupan kita yakni hidup kita di akhirat nanti Allah SWT meritoi kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa